Sengil Cuka Hamida Wah ada yang berulang tahun nih Sengil Cuka E Sengil Cuka E Dreamers Radio The No.1 Streaming Radio in Indonesia Bulan Desember makin banyak nih idol Korea yang berulang tahun Salah satunya adalah Shia Joon Su Yes, Shia Joon Su ini berulang tahun di tanggal 16 Desember Dan kebetulan banget nih sekarang di Jakarta udah terhubung sama salah satu fans Shia Joon Su Yaitu Steffi Annyeong Steffi Hi Steffi, kamu sendiri udah ngefans sama Joon Su dari kapan sih? Tanggalnya sih aku inget banget ya Asalnya udah inget banget Cuman aku biar enak ingetnya aku ambil tanggal 9 September tahun 2009 Wow, udah dari tahun 2009 ya? Iya Berarti udah sekitar 7 tahun dong kamu ngefans sama Shia Joon Su ya? Iya, dari zaman masih Bener-bener fans sejati berarti ya Eh, kalau mau aku boleh tau nih Shia Joon Su sendiri udah berapa kali sih datang ke Indonesia? Sudah 3 kali Yang pertama itu waktu Taranta Alegra tahun 2012 Oh, eh Terus dia sempat hiburan ke Bali Wow Dan yang terakhir kemarin waktu di Estimen Hmm, jadi udah sempat udah 3 kali ya? Iya Oh gitu Kamu udah sempat nonton belum ketika Joon Su ke Indonesia? Ya, sayangnya dulu Ya, sayang banget Padahal udah 3 kali tapi gak apa-apa Mungkin nanti yang keempat kamu bisa nonton kali ya? Amin Amin Nama panggilan fans Joon Su sendiri tuh apa sih nama panggilannya? Macem-macem ya Ada yang bilang si Avert Ada yang bilang si Atik dari judul solonya gitu Kalo kamu sendiri menamakan diri kamu sebagai? Kesi Opea Kesi Opea aja lah ya Biar aman ngambil yang semuanya Jun Su apa itu tuh seperti apa sih? Orang Steffi nih sampe ngefans sampe 7 tahun tuh kayak gimana emang orangnya? Pertama sih dari suaranya Suaranya bagus Orangnya baik Dan dia mau fani banget Dia juga bisa dibilang fans Suruh yang aneh-aneh solo fansnya Mau ya tapi ya Iya dong Apa sih perbedaan karakter musik seorang Shea Jun Su Waktu masih di TVXQ sama sekarang ketika ada di JYJ dan juga bersolo karir? Kalo dari bersolo karir kan pasti intinya dia bisa lebih menonjolkan dirinya sendiri Dia bisa berkomitmen dengan dirinya sendiri Berarti lebih mendukung dia ada di TVXQ dulu? Di JYJ atau bersolo karir nih? Kalo aku sih terserah dianya Mending selama dia bahagia Dia masih bisa enjoy dengan musiknya sendiri Aku suka-suka Sudah seneng Yang penting mendukung Jun Su apapun itu keputusannya dan dimanapun dia berkarir ya? Iya Nah kemarin kan sempet ada skandal nih yang menimpa member JYJ juga Yuchan ya Apa menurut kamu apakah itu mempengaruhi karir dari Jun Su ataupun JYJ karena skandal tersebut? Sejarah nggak langsung iya kan itu Dhani itu juga blackmail banget kan Ternyata itu cuma chattingan aja Jadi cukup merugikan lah ya sedikit Iya Eh tapi aku kepo deh Jun Su itu kan udah lama berkarir di industri musik ya Dulu juga katanya dia sempet pacaran sama Theon SNSD Tapi sekarang ini dia udah punya pacar atau belum sih? Kayaknya sih semenjak putus dari Honey dia sibuk dengan dirinya sendiri Jadi udah fokus sama karir dan dunia musiknya ya Iya Nah kapan sih Jun Su resmi untuk mengikuti Wajib Militer? 9 Februari 2017 Wah 3 sebentar lagi ya Udah mempersiapkan mental belum nih Steffi untuk menyambut Uri Jun Su ke Wamil? Kayaknya disiap-siapin deh karena si Jun Su kan sudah pernah pergi dan sudah akhir-akhir balik Untungnya ya Nah lagu Jun Su apa mana sih yang paling kamu suka? Semuanya Semuanya? Apa yang paling kamu suka ada gak lagunya? Obstication sih Oke deh lucu ya suara kamu ya Steffi ya Terima kasih Nah terakhir nih kasih ucapan dan wish kamu dong untuk JYG ini Untuk Jun Su happy birthday ya I wish you all the best deh dan kita pasti bakalan nungguin kamu balik kok Amin Ditunggu ya Jun Su apa-nya balik dari Wamil ya Iya Oke deh terima kasih banyak ya Steffi Comel Komau Anjong Komau Anjong Radio streaming nomor 1 di Indonesia D partially ��게요 Nya Tampak Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa